Intro Wow, syukur kepada Allah kita Karena selalu dicurahkannya, dilimpahkannya, dinyatakannya Kasih setia, kasih karunianya Tidak pernah berkurang, tidak pernah beranjak dalam kehidupan kita Amen, amen, amen Saya rindu untuk sharing firman Tuhan pada hari ini Bacaan firman Tuhan sebagai lanjutan dari minggu yang lalu Kalau minggu yang lalu kita belajar mengutamakan hubungan Kita semua dibangun di atas dasar firman yang telah diletakkan Tidak ada yang lain, hanya dasar firman itu yang tak tergoyahkan Sehingga kita membangun di atasnya, akan memuliakan nama Tuhan Yang mau katakan amen Dan bacaan kita, kita lanjutkan Di dalam kejadian pasal yang ke-39 Ayat yang ke-11 sampai 20 Lalu 21 sampai 23 Renungan firman Tuhan, hari ini saya kasih judul Cara pandang yang benar Karena dalam hidup ini kita memerlukan Sebuah prinsip-prinsip kehidupan Tak seorang pun bisa memakna hidupnya dengan benar tanpa dia punya value Tanpa dia memegang satu prinsip yang baik, yang benar dan yang berkenan Atau yang sempurna itulah ganda Tuhan So, itu mari kita terus belajar melalui firman Tuhan ini Bacaannya tadi di kejadian pasal 39 Ayat yang ke-11, saya akan membacakan buat setiap kita semua Perhatikan, 11 sampai 20 Demikian firmannya Pada suatu hari Masuklah Yusuf ke dalam rumah Untuk melakukan pekerjaannya Sedang dari seisi rumah itu Seorang pun tidak ada di rumah Lalu perempuan itu, ini istri Potifar ya Ceritanya Memegang baju Yusuf sambil berkata Marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya Di tangan perempuan itu Dan lari keluar 13, ketika dilihat perempuan itu Bahwa Yusuf meninggalkan Bajunya dalam tangannya Dan telah lari keluar Dipanggilnya lah Seisi rumah itu Ebuh ya Lalu katanya kepada mereka Hihat Dibawanya kemari seorang Ibrani Supaya orang ini dapat mempermainkan kita Orang ini mendekati aku Untuk tidur dengan aku Tapi aku berteriak-teriak dengan suara keras Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya Ditinggalkannya lah bajunya padaku Lalu ia lari keluar Juga ditaruhnya Baju Yusuf itu di sisinya Supaya sampai tuan rumah pulang 17, perkataan itu juga lah yang diceritakan Perempuan itu kepada potifar Katanya hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu Datang kepadaku untuk mempermainkan aku Tetapi Ketika aku Berteriak sekeras-kerasnya Ditinggalkannya bajunya padaku Lalu ia lari keluar Baru saja didengar oleh tuannya Perkataan yang diceritakan istrinya Padanya begini, begitulah Aku diperlakukan oleh hambamu itu Maka bangkitlah amarahnya Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya Dan dimasukkan dalam penjara Tempat tahanan-tahan raja dikurung Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana Ya, kisah ini tragis memang Tapi banyak-berapa banyak Anak-anak Tuhan juga mengalami Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa Telah kehilangan kemuliaan Allah Sudah dikatakan seperti itu oleh Firman Ya kan Dunia itu sudah jatuh dalam dosa Ya kita Tapi satu hal yang kita belajari dari Yusuf ini Yusuf memegang perjanjiannya Yusuf itu hidup Dalam kekudusan di hadapan Allahnya Sebagai orang Ibrani upang Suha pilihan waktu itu Ya, artinya tadi ayat 11-20 Kadang-kadang itu gak ideal bisa kita alami Tak terkecuali Yusuf ini terjadi Ya kan, dia difitnah bahkan Semua kejadiannya itu diputar balik gitu Ya kan Aslinya kan gak seperti itu Tetapi istri Potipar memutar balik Memfitnah Ya, seperti itu Hal-hal Ada hal-hal yang gak bisa kita kontrol Dalam hidup ini 100% Sebab itu betapa perlunya kita Untuk bergantung sepenuhnya Untuk terus datang mendekat Sehingga seperti Yusuf ayat yang ke-21 Sampai 23 Ayo kita baca Pasal ayat 21 Sampai 23 Demikian firmanya Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Wow Di tengah-tengah kondisi itu Tapi Tuhan menyertai Yusuf Lihat Dan melimpahkan kasih setianya Kepadanya Dan membuat Yusuf berkesayangan Bagi kepala penjara itu Lihat Hidup ini Hidup Yusuf ini luar biasa Dalam keadaannya seperti itu pun Tetap ada favor Dari Allahnya Ayat 22 Sebab itu Kepala penjara Mempercayakan semua tahanan Dalam penjara itu Kepada Yusuf Dan segala pekerjaan Yang harus dilakukan disitu Dialah yang mengurusnya Hebat ya Yusuf itu Di penjara pun Jadi inspirasi Ayat 23 Dan kepala penjara Tidak mencampuri Segala yang dipercayakannya Kepada Yusuf Karena Tuhan menyertai dia Dan apa yang dikerjakannya Dibuat Tuhan Berhasil Tentu kita menginginkan yang seperti ini Ayat 3 ayat ini Kasih setia Tuhan Dicurahkan Dilimpahkan Kasih anugerahnya Penyertaannya Ya kan Segala yang kita perbuat berhasil Tapi Real Dalam kehidupan Kita ini mengalami tantangan-tantangan Tekanan dekat tekanan Tapi lagu tadi itu Bagus sekali Enjoy saya Tetap Tuhan itu kekuatan bagi kita Ketika kita Ada tekanan Tetap berdiri Tetap bertahan Sebab kita tahu Kepada siapa kita percaya Sebab kita tahu Kepada siapa kita berharap Kepada Tuhan Yesus Yang tidak pernah menyerah Dengan hidup kita Yang selalu menyelesaikan Bahkan dia berkata Sudah selesai Ketika di atas kayu salib Untuk Menyelamatkan kita Menebus hidup kita Korban yang sempurna itu Korban pendamaian Bagi hidupmu Dan bagi hidupku Hiduplah Selalu di hadapannya Bapak ibu saudara sekalian Ya artinya Ayat 21-23 Kasih setia Tuhan Ditunjukkannya Kepada barang siapa Yang hidup dalam kebenaran Yusuf itu memegang perjanjian Ayat 9 Kalau bapak ibu saudara Kita sudah bahas Minggu lalu Ya Gak mungkin aku melakukan Kejahatan yang besar ini Karena engkau Segala sesuatu Dipercayakan Diberikan kepada ku Kuasa Potifat Bahkan gak lebih besar Daripada aku di rumah ini Tapi Engkau tidak Karena engkau istrinya Dia tahu Batasan Dia tahu Ya Ada firman berkata Jangan berjinah Seperti itu Ada firman juga Jangan mengingini Milih orang lain Dan sebagainya Dan sebagainya Hiduplah dalam kebenaran Firmannya Itu akan menjaga hidup kita Selesai Tanpa penyesalan Di dalamnya Bapak ibu saudara sekalian Di dalam hidup ini Untuk menyelesaikan Segala sesuatu Ada dua cara Menyelesaikannya Dengan cara yang biasa-biasa Atau menyelesaikannya Dengan Cara Yang indah Untuk finishing well Indah yang luar biasa Di dalam Tuhan Yusuf ini Termasuk Yang kedua Caranya luar biasa Jarang-jarang yang seperti itu Ya endingnya lihat Tetapkan Perjalanan setelah semuanya itu Dibenci saudaranya Mau dibunuh Masukkan sumur Dijual Di rumah Potifat itu Sudah baik semuanya Sebenarnya sudah baik Jadi percaya Eh masuk penjara Karena fitnah Tapi dalam hal itu Allah tidak meninggalkan Percaya satu hal ini Bapak ibu saudara Ketika kita hidup Di dalam perjanjian Hidup dalam kekudusan Di hadapan Allah Allah itu setia Tak pernah meninggalkan Membiarkan kita Katakan amin Ya He take care Tuhan akan take care Hidup kita Haleluya Ada satu ayat Di dalam Ibrani pasal 12 Ayat yang ke 26 Sampai 28 Saya rindu untuk membacakan Buat anda Kekasih Tuhan Perhatikan Ibrani 12 Ayat 26 Sampai 28 Demikian firmanya Waktu itu Suaranya Yang besar Artinya suara Tuhan Waktu itu Suaranya Menggoncangkan bumi Tetapi sekarang Ia memberikan janji Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan Bukan hanya bumi saja Melainkan Langit juga Ungkapan satu kali lagi Menunjuk kepada perubahan Pada apa yang dapat digoncangkan Karena ia dijadikan Supaya tinggal tetap Apa yang tidak tergoncangkan Jadi Tuhan Tuhan dalam hidup kita Penyertanya akan nyata Maka kita akan terpelihara hidup kita Hidup kita ini bahkan akan terjamin Di dalam kekekalan Satu kali lagi Tuhan bukan hanya menggoncang bumi Tapi langit juga Langit dan bumi akan berlalu Tapi firmanku Tidak akan berlalu Kata Tuhan Ya Amen Dan ini Yang tak tergoncangkan Kerajaan Allah Kerajaan surga Itu sudah dijanjikan Itu sudah dijanjikan bagi kita Mengucap syukurlah Untuk keselamatanmu Mengucap syukurlah Untuk keselamatan Seisi rumahmu Jika belum Doa Buat mereka Miliki cara pandang yang benar Artinya Memiliki Cara pandangnya Tuhan Karena hanya Tuhan yang benar Kebenaran itu adalah Hakikatnya Tuhan itu sendiri Ya Sebab itu Dalam segala perilaku kita Juga akan nyata Lewat Apa yang kita Mindset kita Apa yang kita percaya Akan mempengaruhi Apa yang kita pikir Apa yang kita pikir Akan mempengaruhi Tindakan perbuatan kita Apa yang Apa Lanjutannya Perbuatan tindakan kita Akan mempengaruhi Karakter kita Gaya hidup kita Kita akan jadi seperti apa Orang kenal Mulai dari hati Tentunya Lalu dari pikiran Miliki cara pandang yang benar Yusuf ini Miliki cara pandang yang benar Tidak mungkin Aku melakukan Dosa yang besar ini Segala-galanya Tuhan bagi dia Demikian hidup kita Bapak ibu saudara sekalian Ya Biar sehari demi sehari Kita maknai dengan benar Kita hargai Hidup ini Karena kita Diciptakan Kita semua ini Besar Kecil Ya kan Tua muda Tuhan ciptakan kita Semua ini Jadikan Serupa Segambar dengan dia ini Untuk satu maksud Yang mulia Yaitu Untuk Menjadi inspirasi Untuk menjadi berkat Untuk Kehidupan orang lain Membangun hidup mereka Seperti itu Wah Haleluya Haleluya Lukas Ada satu ayat firman Tuhan Yang Tuhan ingatkan Dalam persiapan kotbah hari ini Lukas 11 Ayat yang ke 34 Bapak ibu saudara sekalian Lukas 11 Ayat 34 Firman nya berkata demikian Mata Adalah pelita tubuh Mata Adalah pelita tubuh Jika matamu terang Teranglah seluruh tubuh Jika matamu gelap Gelaplah seluruh tubuh Perhatikan Jika Kegelapan yang ada Pada mu gelap Betapa gelapnya Kegelapan itu Mata itu Berbicara tentang apa Apa yang kita lihat Mata itu alat Untuk melihat Mata itu Bukanlah Bukanlah apa yang kita lihat Mata itu Adalah alat untuk melihat Jadi artinya Ada hal yang jauh lebih penting Dalam hidup ini Dari apa yang kita lihat Yaitu Bagaimana cara kita melihat Tidak bingung Semoga Jemaat tidak bingung Dengan kata-kata ini Saya ulangi Mata adalah pelita tubuh Jika matamu terang Terang seluruh tubuh Jika matamu gelap Gelap seluruh tubuh Jadi itu penting Tapi mata bukanlah Apa yang kita lihat Anak mata itu sebagai alat Untuk melihat Artinya Dalam hidup ini Ada hal yang jauh lebih penting Daripada apa yang kita lihat Yaitu Bagaimana Cara kita melihat Cara kita memandang Suatu hal Suatu perkara Dengan iman Di dalam Tuhan Atau dengan Akal budi Manusia yang terbatas Yang tidak sempurna ini Seperti itu Jemaat Perhatikan kata-kata ini Kita tidak selalu Dapat mengubah Apa yang kita lihat Tapi kita selalu dapat Mengubah Cara pandang kita Saya ulangi Kita tidak selalu dapat Mengubah Apa yang kita lihat Tetapi kita selalu Dapat mengubah Bagaimana cara kita Melihat Memandang Suatu hal Ya Karena kita Punya iman Di dalam Tuhan Kita melihat itu Dengan Percaya Orang benar itu kan hidup Karena percayanya Kata Tuhan Ya kan Satu lagi Ayat firman Tuhan Di dalam Satu Samuel 17 Ayat 23 Sampai 24 Satu Samuel 17 Ayat 23 Sampai 24 Saya bawa cerita yang lain Selain Yusuf ini Tadi sudah saya ceritakan Tentang Yusuf Biar kita belajar Dari seorang Yang disertai Tuhan ini Ya tapi ada satu lagi Seorang yang berkenan Kepada Tuhan Daud namanya Satu Samuel 17 Ayat 23 Firman Tuhan itu Memberikan Nasihat untuk hidup kita Karena percaya Dan bukan melihat Kisah Daud Berhadapan dengan Goliat Ya Satu Samuel 17 Ayat 23 Ayat 24 Yaitu seperti ini Israel itu Melihat Goliat Fokusnya kepada masalah Pada Goliatnya Raksasa itu Berapa banyak kita ini Menghadapi Goliat Goliat Tanda kutip Masalah-masalah yang besar Kata orang Seperti gunung Sebut saja semuanya Sepertinya besar banget Masalahnya kamu Tidak ada apa-apanya Masalahku itu masalah yang Paling besar Itu Israel Sehingga mereka lari Lari Meninggalkan Takut Lari karena takut Bukan lari Seperti Yusuf Karena menjaga Kekudusan hidup Karena dia tidak mau Berdosa Satu bersalah Bersalah pada Allahnya Tapi Israel Pasukan itu lari Takut Tapi tidak demikian Dengan Daud Daud itu Ya Daud itu Memandang Bukan Goliat Masalahnya Tapi dia memandang Dengan iman Dia melihat Dia memandang Karena Allah Yang besar itu Menyertai dia Itu dia perbedaannya Bagaimana cara pandang kita Menentukan hasilnya Cara pandang yang berbeda Akan menentukan hasil yang berbeda Bapak-bibu saudara sekalian Disitu dipertaruhkan kan Ya Goliat Eh man to man Kalau aku kalah Filistin akan Tertawan Tapi kalau kamu kalah Udah aku satu-satu Kamu akan Jadi tawanan Filistin Kan gitu Dan di EJJ Bangsa pilihan Tuhan itu Daud yang mendengar itu Tidak terima Bahasan Israel Allah yang hidup itu Karena dia pengalami Pengalaman-pengalaman Yang luar biasa Di dalam Tuhan Mengalahkan beruang Singa dan semuanya Kekuatan Keberanian Pertolonganku datang Dari Tuhan Kata Firman Daud masmur itu Mengatakan demikian Wow Luar biasa Bapak-ibu saudara sekalian So penting ini Kita semua belajar Miliki cara pandang yang benar Karena cara pandang yang benar Kita cara pandang yang berbeda Kan menentukan hasil yang berbeda Taukah Goliat itu Ada berkat terbesar Buat Daud Jadi kalau ada masalah Segunung apa Sebesar raksasa apa Welcome Kita akan berperkara Hidup kita akan jadi kesaksian Your life can be great story Hidupmu akan menjadi cerita yang luar biasa Menginspirasi Kepada Daud Diberitakan Saul itu hanya mengalahkan beribu-ribu Tapi kepada Daud Mengalahkan berlaksa-laksa Wah Luar biasa loh Bapak-ibu saudara sekalian Bagaimana dengan hidup ini Ya Apakah kita lemah Waduh Ada apa Ini status belum selesai Datang lagi Terus kita Aduh Pengasihannya diri sendiri Enggak Bangkit saudara Bangkit Hari ketiga itu ada Buat kita semua Karena Tuhan sudah mengalahkan maut Dia bangkit hari ketiga Jangan lemah Kuatkan tegukan hatimu Ya Allah belum selesai Let's Ayo berperkara Bersama dengan Tuhan Amen Haleluya Haleluya Wow Indah sekali Ayat 45-47 Dari 1 Samuel 17 It's okay Nanti dibaca ya Ayat 45-47 Dari 1 Samuel 17 Selanjutnya saja Ada satu ayat Ini bicara tentang yang lain Saya bawa cerita lagi Satu lagi Tadi Yusuf Sekarang Daud Ya Sekarang yang Perjadian baru Paulus namanya Buka Alkitab kita Di dalam 1 Korintus 16 Ayat yang ke-9 1 Korintus 16 Ayat yang ke-9 Sudah dapat 1 Korintus 16 Ayat 9 Firmannya Berkata demikian Sebab disini Banyak kesempatan Bagiku Untuk mengerjakan Pekerjaan yang besar Dan penting Sekalipun ada Banyak apa Penentang Penentang Saya ulangi Sebab disini Dimana Paulus ada Tinggal untuk merintis Gereja-gereja Sehingga melalui hidupnya Injil sampai ke ujung bumi Bicara tentang Roma Waktu itu ujung bumi Disini Banyak kesempatan Bagiku Untuk mengerjakan Pekerjaan yang besar Dan penting Sekalipun ada Banyak penentang Bapak ibu Di dunia ini Tidak ada yang ideal Semua seperti yang kita Inginkan Harapkan Cita-cita semua Semut Tidak ada ujian Tidak ada pencobaan No 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 Bahkan ada banyak firman Yang menguatkan kok Pencobaan-pencobaan itu Hanya pencobaan biasa Yang kita alami Itu tidak melebihi Kekuatan kita Allah setia Dia menyediakan jalan keluar Bagi kita Jadi kita tidak bisa Luput Hadapi Jangan lari Hadapi Karena kita memiliki Cara pandang yang benar Ya Banyak kesempatan Satu Kerinduan saya Sebagai gembala Kerja Mahasalan Magelang Setiap kita Baiklah Biar kita semua Tak terkecuali Ya Bukan hanya Full timer Itu wajib Itu sedaring satu saya Sama volunteer Yang pelayan bersama-sama Kita punya value Kita punya nilai Kita punya sepakatan Yang sama Untuk mengerjakan Visi yang Tuhan sudah beri Atas gerejanya Sebagai tuntunan kita Untuk berjalan bersama dengan Tuhan Adopsilah Visi kerajaan Allah Adopsilah Visi itu Di dalam hidup kita Dalam pekerjaan Dalam keluarga Dimanapun kita berada Adopsilah Visi itu Aplikasinya Gereja ini Kita digembalakan Dimuridkan Biar visi 2030-300 Itu juga Kita ambil bagian Ya Hidup kita jadi kesaksian Cara pandang yang benar Sehingga Kita gak sembrono Dengan hidup Kita gak sembrono Dengan buat Keputusan Gak sembrono Dengan sikap perilaku kita Karena kita ini Membawa identitas Nama Tuhan Disebut Dalam hidup kita Gereja juga Kita ini jemaat gereja Tercinta Yang Tuhan cinta Seperti itu Ya Bahkan Tarik Jauh sana Tidak tahu Saya berdoa Biar anugerah Tuhan buat percepatan Kita pun bisa mengalami Melihat Ya Seribu gereja lokal Yang kuat Dengan 1 juta murid Ayo Muridkan Ayo berfungsi Miliki cara pandang Yang benar Sehingga hidup kita ini Akan makna Yang gak dilalui Dengan sia-sia Seperti itu Bergunalah Berfungsilah Semua sumber daya Yang Tuhan beri Itu untuk maksud Untuk orang lain Semua kelebihanmu Semua kekuatanmu Semua sumber daya Yang Tuhan titipkan itu Entah Talenta Karunia Entah harta benda Apapun Satu tujuannya Untuk membangun hidup orang lain Memberi nilai tambah mereka Kalau kita sebagai orang tua Anak-anak kita Hasilkan Wariskan kepada mereka Ya Yang takut akan Tuhan Jadilah teladan buat mereka Biar mereka Akan berkasa di bumi Biar mereka akan mewarisi bumi Karena Mereka disebut berbahagia Memiliki orang tua Yang takut akan Tuhan Yang rindu Katakan amin Ya Jika kau belum menikah Berdoa lah Ya berdoa lah Biar kamu tidak salah Dalam menentukan pilihan Itu keputusan besar nomor dua Setelah kita menerima Tuhan Yesus Ya Tak pernah kau sesali Itu akan menentukan surga di bumi Peneraka di bumi Dalam memilih pasangan hidup Berdoa lah Minta hikmat Minta tuntunan Karena Tuhan Tuhan mau bekerja Dan berperkara Memakai hidup kita Besar di tangannya Ya Oh haleluya Haleluya Seorang yang beriman Akan selalu melihat Kesempatan Walaupun banyak tantangan Paulus ini Orang yang beriman Kita pun ada orang yang beriman By the way Karena kita punya Hati yang percaya pada Tuhan Yang sama Ya Yang dilayani Paulus Hamba Tuhan itu Rasul itu Rasul Yesus Kristus Ya Dia melihat Kesempatan Daripada tantangan Yang banyak Banyak Penentang Kata-katanya Saya pernah belajar Waktu saya kuliah Saya pernah belajar Setidaknya Mandarin 1 Mandarin 2 Setelah itu Setidak saya lanjutkan Karena saya Pusing Dengan tulisan kanjinya itu Aduh sulit Mandarin 1 2 Cukup lah Ada kata yang menarik Di dalam Bahasa Mandarin Kata itu berkata WG WG Artinya Krisis Di dalam masa krisis itu Mandarinnya WG W itu bahaya G itu kesempatan Ada banyaknya kita mempelajari Karena bahasa Itu Punya nilai Ya Bahasa itu punya nilai Value Create Culture Apa yang kita Pegang Prinsip hidup Itu akan membuat Hidup kita menjadi Seperti apa Apa yang kau yakin Itu akan menghasilkan Engkau hidupmu Bagaimana Di hadapan Allah Atau di hadapan manusia Semakin dikasih Allah Atau semakin dikasih Manusia Dua-duanya Semakin dikasih Allah Dan Semakin dikasih manusia Ya Haleluya Puji nama Tuhan WG Bahaya Dan kesempatan Jadi di tengah-tengah bahaya Tekanan Apapun Krisis Ada kesempatan Demi kesempatan Tinggal cara pandang kita Yang benar Lihat kesempatan itu Banyak orang Sukses berhasil Itu karena dia punya yang satu ini Meliki cara pandang Mindset yang benar Dalam hidupnya Ya seperti Pengungkit gitu Lalu akan membuat kita Melejut ke atas Luar biasa Wah So perhatikan bagaimana Cara pandang kita Miliki cara pandang yang benar Amen Oke Your life can be a great story Saya bawa Empat Empat poin Di dalam Benaran yang kita rindukan Your life can be a great story Hidup kita ini Akan menjadi cerita yang indah Yang menginspirasi Yang pertama Lakukan dengan cara yang berbeda Untuk hidup kita ini Jadi inspirasi Great story Cerita yang luar biasa Yang indah Menceritakan keindahan Tuhan Dalam hidup kita Lakukan dengan cara yang berbeda Jangan ikut arus dunia Di tengah-tengah mereka Kompromi dengan dosa Yusuf pun lari Ya kan No kompromi No negosiasi Karena kita kompromi negosiasi Gak ada jaminan Kita bisa Berdiri atas kebenaran Hello can you go Kalau itu terlalu low Stop berhenti Jangan teruskan Kamu teruskan langkahmu Kamu akan jatuh Dan terhanyut Tidak bisa kau kendalikan Tidak bisa kau lawan Cukup berhikmat lah Hello can you go Ini terlalu low Stop Yusuf lari Dia tidak mau Merespon Sekalipun Isti Potifar melihat Dengan birahi Tapi Yusuf tidak Dia tahu batasannya Seperti itu Bapak ibu saudara sekalian Memiliki Kemiliki keyakinan yang teguh Pada kebenaran Pada janji Tuhan Ya ingat segala sesuatu Perkara yang mulia Itu selalu dimulai dengan Tuhan Amin Segala yang mulia Segala perkara yang besar Itu selalu dimulai dengan Tuhan Ingatlah Bagaimana seorang petani Saya bertanya Petani itu sukanya apa Saya merenungkan ini Pertani itu sukanya Masa panen Betul kan Dia suka masa panen Karena dia pulang dengan suka cita Pergi dengan suka cita Pulang dengan bersorak-sorai Dengan berkas-berkas di tangan kanan Dengan kirinya Semuanya Luar biasa Tapi tidak tahukah Bahwa petani itu Sampai menunggu waktu Masa penuen raya itu Dia melakukan bagian tanggung jawab Dia menabur Dia menanam benih itu Mengairinya Memberi pupuk Dan semuanya Dilakukannya dengan sepenuh hati Dia punya pengharapan Bahwa one day Apa yang dia tanam Dia tabur itu Akan menghasilkan Buah yang berkali lipat kali ganda Bagaimana satu benih yang kecil itu Bisa menghasilkan Buah yang banyak ya Luar biasa Jelas yang kita makan itu Bertonton Seperti itu tergantung lahannya sih Ya So Miliki keyakinan yang teguh Pada kebenaran untuk janji Tuhan Tuhan itu membuat indah Segala sesuatu pada waktunya Katakan amin Miliki kesabaran Untuk Tuhan bawa kita sampai ke sana Yusuf itu Waktunya Kira-kira Saya pernah bagi Saya lupa 14 atau 17 tahun Sampai pengenapan mimpinya Gitu Kalau kita selidiki Ada waktunya Tapi Tuhan itu pegang kendali Terus lanjutkan Miliki cara pandang yang berbeda Miliki cara pandang yang berbeda Yaitu segala sesuatu tercipta Dengan satu tujuan Tanpa tujuan Tidak ada Sesuatu pun tercipta Semua barang di kanan kiri kita Di hidup kita Meja, kursi Handphone Ballpoint Speaker Mic Atau apa nih Semua tercipta dengan satu tujuan Tanpa tujuan Tidak ada satu pun Segala sesuatu Yang tercipta Setelah itu Tuhan menciptakan Menjadikan kita serupa dengan gambarnya Itu dengan satu tujuan Bapak ibu saudara sekalian Ya Jangan lemah iman kita Miliki cara pandang yang kuat Your life can be a great story Miliki cara pandang Yang berbeda Segala sesuatu tercipta Karena suatu tujuan Lanjut yang nomor dua Poin nomor dua Lakukan sesuatu Yang membuat kita berbeda Lakukan sesuatu Yang membuat kita berbeda Tadi yang pertama Lakukan dengan cara yang berbeda Yang kedua Lakukan sesuatu Yang membuat kita berbeda Your life can be a great story Hatikan kata-kata ini Value Create culture Jadi Saya berharap setiap kita Memiliki Prinsip-prinsip kehidupan Dan tidak lain Prinsip itu Kita dapat Dari firman Tuhan Firman yang berpuasa Firman yang berdaya cipta Menjadikan tidak ada Jadi ada Jadilah Maka semua itu ada Dan tercipta Miliki Prinsip-prinsip Salah satu ini Miliki cara pandang yang benar Bagaimana Tuhan memandang Ya Seperti itu Miliki integritas Contohnya Value Create Culture Jadi kita harus punya integritas Seperti Yusuf itu Berintegritas sekali dia Kalau banyak Mbak Tuhan mengkotbahkan Kita pun sudah dengar banyak kan Istri Potiphar itu pasti Yang luar biasa Bagaimana tidak Istri Potiphar itu Seorang kepala Dari pasukannya Fir'aun Raja Wah Banyak cerita lah Kita bisa Mengembangkan semuanya itu Luar biasa Tapi dia tidak kompromi Tapi dia tetap punya nilai Ya Dia punya integritas Untuk menyenangkan Tuhan Untuk menyembah Tuhan Hatinya itu Tidak mengingini yang lain Seperti itu Sehingga tidak heran Tuhan setia Sehingga tidak heran Tuhan berkasih karunia Wow Inginkan yang seperti itu Yang mau katakan amin Haleluya Puji Tuhan Ya By quality Ya dapat dipercaya Selain integritas Ada By quality Dalam segala sesuatu Yang kita kerjakan Bapak ibu saudara sekalian Baik pada waktu kita kerja Mengerjakan usaha bisnis kita Yang Tuhan percayakan Talenta kita Untuk dikembangkan Satu jadi dua Dua jadi empat Lima jadi sepuluh Semua yang kita lakukan Kita kerjakan itu By quality Jika tidak demikian Maka Kita Tuhan tidak berkenan Tuhan mau Kita memiliki nilai ini Cara pandang yang benar Itu akan Ngedrive hidup kita Melakukan dengan cara yang benar juga Yang berbeda dengan dunia ini Yang kompromi Misalnya dalam pekerja Kita harus nyuap-nyuap gitu Kita Ya Tidak perlu Kan gitu Ya minta hikmat Daripada Tuhan Kita punya nilai Seperti itu Membuat kita berbeda Dan semua Hal-hal yang praktis Anda sudah Lebih banyak Asam garamnya Menghadapi banyak Kehidupan di masing-masing marketplace Ya Biar Tuhan berbicara Dalam hidup kita Menjadilah Berbeda Dengan dunia ini Amen Yang ketiga Lakukan bersama-sama Atau sinergi Di minggu lalu Kita belajar Mengutamakan hubungan Ya bagaimana Tuhan itu Menyelesaikan Pergumulan kita Menyelesaikan masalah kita Menyelesaikan apa Pergumulan masalah Dan semuanya itu Dalam hidupan kita Itu selalu memakai orang Ya Tulang itu harus bertemu dengan tulang Sehingga kehidupan tercipta Kemudian Ya Pemulihan Seperti itu Jadi Dengan iman Dan mengandalkan Tuhan Dengan iman dan mengandalkan Tuhan Tuhan akan menyatakan kebesarannya Sebab itu Value added people Tambahkan nilai Beri nilai tambah Orang di kanan kiri kita Yusuf itu melakukannya Yusuf itu menceritakan mimpinya Dia tidak simpan Janji Tuhan Dia tidak simpan hanya untuk dirinya sendiri Dia diceritakan Ya Pada saudaranya Kepada orang tuanya Dia bukan berhenti disitu Bahkan dia menceritakan arti mimpi Juru makanan Juru roti Dan juru minuman Waktu di penjara itu Ya baca Ayat selanjutnya Pasal 40 Sampai 45 Dimana akhirnya Yusuf menerima penggenapan janji itu Diangkat dalam semalam Tangan Tuhan lah yang melakukannya Jadi orang Berkuasa nomor 2 di Mesir Negara didaya waktu itu Wah Saya mau mencerita ini Banyak rasanya Lihat apa yang terjadi Tuhan akan tunjukkan kasih karuni Atas hidup kita Ketika kita melakukan ini Ya Yusuf itu berguna hidupnya Suka menolong Orang yang Untuk dapat melihat rencana Tuhan Kejadian 46 Tidak usah dibuka Kejadian 46 Yusuf itu punya inisiatif Dia datang Kepada juru roti Dan juru minuman itu Hei Silahnya baca sehari-hari gitu ya Kenapa mukamu muram Dia datang Dia punya inisiatif Dia itu suka menolong Hidupnya itu berguna Hidupnya itu berfungsi Dia bukan cuek Tidak peduli Who cares lah Pokoknya fokusnya pada diri sendiri Bukan begitu Yusuf itu Dia punya kepekaan Miliki kepekaan Untuk dipakai Tuhan Karena Tuhan mau pakai hidup kita Buat orang-orang di kanan kiri kita Ya Dicari ketakaan Ternyata mereka punya mimpi Bingung Tidak tahu artinya Hei Lalu Yusuf memberikan Tuhan itu Tidak ada yang rahasia Tidak ada yang tersembunyi Tuhan akan Mengertikannya Diceritakan Juru minuman Wih Juru roti mendengar Kok bagus artinya Aku punya mimpi juga Ceritanya begini Beda 180 derajat Dan terjadi Ya Tuhan mau pakai hidup kita Tuhan urapi Pikiran kita Tuhan urapi Bibir lidah kita Dia urapi hati kita Bapak Ibu saudara sekalian Haleluya Lakukan konsisten Berulang-ulang Yang keempat Lakukan konsisten Berulang-ulang Ya Terus Berulang-ulang Nanti Akan Terjadi dalam hidup kita Your life Can be A great story Thomas Alva Edison Terus sebut saja Penemu-penemu Orang-orang brilian itu Ya Itu mengadakan percobaannya Ratusan kali Ribuan kali Ya Oke Lanjutkan Satu ayat terakhir Di dalam Masmur 119 Ayat yang ke-18 Masmur 119 Ayat yang ke-18 Firman Tuhan berkata demikian Singkapkanlah mataku Supaya aku memandang Keajaiban-keajaiban Dari Tauratmu Singkapkanlah mataku Supaya aku memandang Keajaiban-keajaiban Dari Tauratmu Kata singkapkanlah Itu sangat personal sekali Sangat personal sekali Karena Allah kita itu Allah yang personal Bapak, Ibu, Saudara sekalian Saya berdoa Saya berharap Saya sampaikan kepada Anda ya Tapi puji Tuhan sudah baik kok Dari awal-awal saya ke sini Sudah tidak terjadi lagi Ada jemaat yang datang ibadah itu Pas firman Melewati PAW gitu Ya entah apa yang di dalam mindsetnya Hanya firmannya saja yang dia perlukan Sesungguhnya tidak demikian Dia perlu Kita perlu Datang awal Early Dengarkan ini Orang-orang Yang datang early Yang datang lebih awal Berdoa Kepada Tuhannya Orang-orang demikian Akan disambut Dijemput oleh firman Allah Yang orang-orang demikian Akan mengalami Keajaiban-keajaiban Dari firman itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian Bukan esensi firmannya Yang penting Itu penting Tapi PAWnya itu juga penting Tidak kalah penting Semuanya itu seperti merpati Dua sayap Kalau cuma satu Mana bisa terbang Satunya itu Bukan ada ayat firman Tuhan Berkata demikian Allah kita Bertahta di atas puji-pujian umatnya Amen Ya Jika kita tidak memuji Kita tidak melihat Allah Allah itu Bertahta di atas puji-pujian umatnya Kita melewati itu Come on Kita terima separuh kebenaran Kita tidak mengalami kuasa Keajaiban dari firman itu Tapi itu tidak terjadi Sekarang Sekarang ini hanya sedikit saja Terlambatnya sedikit Tidak sampai firman Tidak separah dulu Puji Tuhan Tapi saya berdoa Dari hati gembala ini Biar kita menghargai Ibadah itu Mengucap syukur Tadi ayat Ibranit Tadi loh Mengucap syukur Dan beribadah kepada Allah Dengan Cara yang benar Dengan hormat Dengan takut Respek Allah kita Amin Jemaat Haleluya 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 Allah kita itu Adalah Omnipresence Dia mahadir Allah kita itu Dia adalah Omniscience Dia mahatau Allah kita itu Dia adalah Omnipotent Artinya maha kuasa Sehingga ketika kita datang Dengan cara pandang yang benar Kita menghargai setiap ibadah Tidak melaluinya Tidak menyanyiakan Karena hari-hari ini jahat Kita perlu tuntunan Datanglah beribadah Datang mendekat itu lebih Penting lebih berarti Lebih apa Berkenan pada Tuhan Daripada mempersembahkan korban Kata Firman Ya Datang Kehadiran Tuhan Bawa puji-pujian Bukan dengan tangan kosong Kita membawa hati dan hidup kita Kita persembahkan pada Tuhan Puji Tuhan Pujilah Tuhan Hai jiwaku Megahkanlah dia Heskenap bangsa Suku kaum dan bahasa Sebab besar perbuatannya Atas kita Katakan amin Haleluya 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 Oh haleluya Amin Bagaimana kita Melihat seseorang itu Akan menentukan Bagaimana kita Berbicara kepadanya Ya Istri saya sering Berkata kepada saya Koko Kamu itu lihat orang Kok semua baik Gitu Gak semua orang itu baik Ada yang gak tulus Ada yang gak murni Ada yang Hanya Luarnya saja Tapi jahat Belakangnya Dia itu apa istilahnya Orang Jawanya Bilang Apa gitu lah Saya lupa kata-katanya Lupa saya Nah begitu Tapi saya Ketika merendungkan Firman-firman ini Ya saya itu melihat Seseorang Itu karena mereka Berharga Dan mulia Bagi Tuhan Sehingga saya pun Akan berbicara kepada dia Dengan cara yang berbeda Akan ramah Akan dengan penuh kasih Itu Ya Sebab orang itu bisa berubah loh Bagaimanapun juga Sifatnya Karakternya yang gak baik Tapi bisa diubahkan Ya jika orang itu Mau aja dibentuk oleh Tuhan Jika dengar firman Seperti ini Dia lembut hati Amin Ya Haleluya Jangan jadi hakim Tuhan lah hakimnya Toh kita pun akan Mempertanggungjawabkan Hidup kita Kalau dihadapan Tuhan Seorang pun daripada kita Enggak ada Yang lewat Satu hari Satu saat Kita akan menghadap dia Apakah kita akan Dengan kepala tegak Atau dengan malu Tentukan bagaimana kita Hidup hari ini Ya Haleluya Berdoa lah Seperti ini Tuhan Apa yang harus aku lihat Tuhan Apa yang bisa aku lihat Tuhan Apa Yang patut Untuk aku lihat Dan Tuhan Apa Yang engkau ingin Aku lihat Berdoa seperti itu Maka Tuhan akan Memberikan hikmat Kita akan beri Iman Untuk melihat Dengan cara Pandang Tuhan Melihat Cara pandang yang benar Bukan yang baik Saja Nah yang baik Belum tentu benar Dan kita ini sangat terbatas Mata ini sangat terbatas Kita perlu Dengan mata iman Ya Seperti itu Kita akan tahu kok orang itu Punya kualitas bagaimana Akan disingkapkan Karena dia memegang masa depan Kita Seperti itu Gak ada yang tersembunyi bagi dia Satu hari saya pernah melayani couples Ya Lagi bimbingan peranikah Seperti itu Couples ini luar kota Bahkan luar pulau Salah satunya Saya pas melayani Gitu Karunia pengetahuan Tuhan nyatakan Roh kudus Nyatakan Dikatakan Mereka lagi ngalami Satu ini Layani dia Sebelum kamu ajarkan Semua layani dia Dan tak tanya Saya dengan Minta hikmat juga Untuk menyatakan Menyampaikan bertanya Dan benar lho Nangis mereka langsung Kapal disitu Langsung nangis Dan disitu Saya layani Pemulihan Saya layani dalam doa Mereka Tangis-tangisan Salih mendoakan Seperti itu Indah sekali Demikian kita akan bisa Diperlengkapi Dengan karunia-karunia Dari bagian roh kudus Dalam hidupin kita Dan itu tersedia Buat kita semua Ya Hanya mata Jasmani Enggak bisa Om saya enggak kenal Luar pulau itu Pasangannya Baru Ketemu ya itu Om dia ada rencana Nanti baru pindah Setelah menikah Nanti akan stay Di kota Dimana pasangannya Tinggal Ya Bapak ibu saudara sekalian Saya percaya Tuhan terlebih rindu Untuk memakai hidup kita Miliki cara pandang Yang benar Yang mau katakan Amen Selamat menikah 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 Terima kasih.